Aduh, ilangkan banget sih, ilangkan yuk ini Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi bersama saya Fera Indri Dan hari ini saya ingin berkuda Nah mau belajar polo, seperti apa sih main kuda polo itu Nah kebetulan saya tidak hanya sendiri Karena saya bersama teman-teman saya, my best friend Yang seru banget Nah saya akan perkenalkan teman saya satu-satu Oke ya, yang ini nih, hello Nah ini temanku Ella Dia keren banget mengganggu kudanya Nanti kamu harus lihat ya Terus disini juga ada, siapa kamu? Ini Isna ya Nah ini satu lagi temanku namanya Rara Dan satu lagi sudah jalan, dia tidak sabar Itu namanya teman-teman Agnetika Nanti kita lihat ya Dan nanti saya akan share sedikit Mau sedikit atau banyak ya Nanti bagaimana sih main kuda untuk pemula Nah nanti disitu diajarin, dikasih tau sama coachnya Oke, let's get this out Kan kalau misalnya naik kuda itu kita harus fokus ke depan Jadi pakai kacamata kuda tuh Sampai-sampai nggak boleh lihat kacamata kuda Tapi kalau ada cowok tetapnya gini Hai, hai Spinny Lu yang pintar ya Nah kalau kuda tuh guys Kita harus kasih appreciate kalau dia bagus Kita harus gini ya Nah lehernya Thank you Spinny Lu You are cowok cewek Cowok Cowok, hey you are a good boy Mas kenalin dulu dong ini pelatihnya nih Saya Wira Biasa-biasa kalau mau kesini hubungi saya Wira Nah ini baru diininkan Eh ini pas nggak sih? Oke, jadi ini pengendali talinya ini nih guys Fungsinya untuk mengatur kudanya untuk ke kanan, ke kiri Jadi kuda itu kita yang mengendalikan gitu Mulai dari walk, trot, terus apa lagi? Canter Terus kalau yang lebih cepat lagi dari canter apa-apa? Galop Nah trot itu juga dibagi ada dua Ada sitting trot And Sitting trot sama tuh aku lupa Trot biasa Walk trot Walk trot Nah megangnya juga Tangan kiri Lupa biasa ekstrian kita Jadi kalau polo itu pegang satu kendali aja Di sebelah sini satu lagi pegang Pegang palet Malet, oh malet Ia pekan melet Dan olahraga kuda ini Bagusnya adalah Ini adalah olahraga sunnah Nabi Muhammad Jadi harus belajar berkuda Panah, berenang Itu udah harus guys Oke Nah sebelum Saya naik kuda Saya biasanya tuh salawat dulu Saya bilang Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Supaya kudanya nungkut gitu Nah setiap saya latihan trot Trot kan begini nih itu saya ngikutin nafasnya Allah nah itu nanti kudanya itu nice guys itu tips dari saya juga oke bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati kudaku Martin itu mau pulang terus jadi aku tarik-tarik aja tapi gak apa-apa jatuhnya kalau kita jatuh dari kuda harus turunin aja badannya turunin aja gak usah tahan di tangan karena nanti peseleyo atau terkilil jadi kalau tips untuk jatuh dari kuda kita udah tidurin aja badannya langsung jadi gak akan apa-apa ini aku karena kudanya harus berkose juga dan karakter kuda itu beda-beda sama kayak kita kalau mutil lagi bagus bagus mutil lagi kurang bagus kurang bagus ya sekarang kita X dua kudanya dua kudanya dua kudanya selamat menikmati ini dia atlet polo nih, say hi dulu sayang dia cucok keren mainnya aduh belum belum kamu namanya siapa kenalin dulu dong? Mira cuca sekali gimana latihannya? oke good dulu sebelumnya aku equestrian oh i see terus udah lama gak main, udah main polo gitu polo lebih poboy sih lebih apa? maksudnya dia ngendaliin kudanya lebih enak polo daripada equestrian lebih luas kalo itu sih boring gitu iya ntar abis itu main polo ya bareng ya mau dong siap thank you so much for today jawabannya thank you nanti kita berkuda lagi ya oke dengan teknik yang macem-macem lagi kamu mentang-mentang ada laler hari ini goyang-goyang mulu karakternya lagi sedikit manja dia guys manja ternyata bukan saya ajing manja kamu juga manja ya oke thank you for watching jangan lupa untuk like aduh ii nakal banget si ii nakal yumi ii jangan lupa like, comment, and subscribe bye 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 besok pake parfum biar wangi siap